Hai salam sejahtera selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betulan speaker pada kesempatan kali ini kita akan mereview dan kasih tahu cara kerja dari X printer mini jadi kita akan buka disini ekspil printernya ini akan kawan dan kita akan keluarkan dari box ini atau kotaknya nih jadi disini kita akan kasih tahu cara kerja dari X printer mini ini dibuat kawan-kawan sebelum dan menyaksikan video ini boleh bantu dukung channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe tekan loncengnya sebabkan kawan tidak ketinggalan dengan video yang terbaru saya update Nah inilah adaptor dari X printer ini dan inilah colokannya dan adaptor ini tegangan 24 volt di sini sudah menyala dan kita akan menghubungkan kabel adaptor ini ke X printernya nih kawan-kawan nah posisinya disini dan kita akan hidupkan eksprinter ini dan sini ada on offnya untuk powernya nah jadi kita akan on kan disini ini X printernya alarm atau bunyi jadi kita akan kestau penyebabnya dimana titik sensornya dan disini roll dari kertas ini kawan-kawan nah jadi kita akan tutup X printer ini apabila ada kertas alarmnya tidak tidak punya lagi atau sudah diam nah disini kita buka kembali maka sensornya akan mendeteksi kertasnya sehingga bunyi suara alarm nah jadi kita akan tunjukkan disini inilah sensor dari printernya ini ini apabila sensornya ini tidak mendeteksi kertas maka alarm akan membunyi kawan-kawan dan disini kita kasih sedikit kertas bahwa alarm ini akan mendeteksi apabila ada kertas dia akan padam atau tidak bunyi dan kita dekatkan disini ke sensornya dan kita tekan disini ada switch untuk tutupnya dari X printer ini dan dia akan diam dan tidak punya lagi dan disini kita dekatkan lagi ke sensornya dan sensornya akan mendeteksi kertas yang didalam X printer nih dan disinilah posisi sensornya tadi kawan-kawan jadi kita akan buka X printer ini kawan-kawan saksikan terus video ini supaya kawan-kawan mendapat manfaat dan edukasi dari video ini dan kita akan tunjukkan nanti secara detail sensor dari X printer ini nah sini kita akan lepas nah jadi kita akan buka secara sampai sampai lepas keseluruhan supaya X printernya atau sensornya nampak ya kawan-kawan disini ada baut untuk sweet dari untuk open close dari penutup dari kertas ini kan kawan-kawan jadi apabila kawan-kawan ingin membongkar atau membuka casing dari X printer disini kita tutorialkan cara membukanya supaya tidak salah buka ya kawan-kawan jadi kita membuka secara hati-hati supaya tidak rusak di bagian kabel dari selendang ini kawan-kawan nah disini sudah nampak lebih dekat nah inilah tadi sensor untuk membaca atau mendeteksi kertas yang di dalam X printer ini maka akan bunyi alarm dan lampu merah pada printernya ini kawan-kawan dan inilah sensornya tadi yang hitam ini yang kecil ini kawan-kawan nah jadi itulah tadi sekilas dari gambaran dari sensornya tadi jadi kadang-kadang kalau X printernya sudah bunyi alarm itu menandakan kertasnya sudah mulai habis atau tidak terbaca dari sensornya tadi jadi kita bisa usahakan kertasnya kalau sudah menghabis itu menandakan akan bunyi alarm nah jadi kita akan pasang kembali bagian dari X printer yang kita bongkar tadi dan disini kita kasih tahu cara membuka cara bongkar atau membongkar bagian dari X printer mini ini dan disini kita pasangkan kembali kawan-kawan kawan-kawan nah disini kita akan pasangkan kembali kabel-kabel yang ke kapan PCP nya ini tadi kita lepas dan kita disini pasangkan kembali kawan-kawan 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 ini cari kawan-kawan tutup dari X printernya nih sini kita pasangkan kembali buat bonya kan kan jadi selanjutnya kita akan buka casing dari tutup dari X printernya kawan-kawan supaya kita nampak seperti apa kerapatan atau jarak antara kertasnya ini dengan sensornya kawan-kawan nah disini kita akan pasangkan roll dari kertas X printernya nih dan kita akan tekan disini kawan-kawan nah jadi kita akan masukkan tegangan pada X printernya ini supaya kawan-kawan saksikan nah disini kita hidupkan dan lampunya atau alarmnya tidak bunyi apabila dibuka dia akan bunyi karena masih bekerja dan mendeteksi kertasnya masih ada dan inilah spesifikasi dari nampliknya jadi kita akan buka atau kita kasih kertas disini kawan-kawan dan sinilah posisi dari sensornya tadi dan kita akan buka baut dari casing tutupnya nih nah disini sudah kita lepas nah jadi kertas ini seperti inilah kerapatan dari ke sensornya supaya bisa mendeteksi kertasnya tadi kawan-kawan jadi disini sudah cukup jelas ya kawan-kawan tadi review dari X printernya ini seperti apa cara kerja sensornya tadi dan inlah posisinya tadi jadi apabila video ini bermanfaat buat kawan-kawan jangan lupa tekan tombol subscribe tekan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru saya akan update dan kawan-kawan akan mendapat notifikasinya pada saat ada video yang terbaru saya update dan kita akan pasangkan kembali kita akan tutup dari casing pintu atau apanya ini tutupnya ini kita akan tutup kembali dan pasangkan botnya kawan-kawan nah jadi sudah sangat cukup jelas ya kawan-kawan jadi itulah dari caranya sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih terima kasih